Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Purwokerto. Ini pagi di stasiun Purwokerto sejuk banget ya. Ini banyak buat pembun. Di pagi ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api serayu. Ini yang di belakang saya. Di sini saya nggak sendiri. Saya sama teman saya, Mas Kikini. Halo, Mas. Kita mau ke mana? Mau ke... Leles itu ya? Ya, rencana nanti turunnya dileles. Kalau nggak dikerat sondong lah. Nanti ini agaknya mau turun di mana? Perjalanan berapa jam? 5 jam lah ya, Mas. 5 jam lah ya, Mas. 5 jam. 5 jam lah ya. Kuat? Kuat lah ya. Kita ada di ekonomi 6. Dan kebetulan di ekonomi 6 itu nggak ada bagasi ya. Nih, nggak ada. Jadi nanti kita bisa back-track. Punya IG nggak, Mas? Ada. Apa IG-nya? Atrix Rp229. Nah, nanti saya campurkan di sini. Sudah? Tonton terus perjalanan kita sampai di... Mana, Mas. Leles. Leles kalau nggak di, biar akan campur. Biar akan campur. Tonton terus perjalanan kita. Tonton terus perjalanan kita. Tonton terus perjalanan kita. Terima kasih. Tonton terus perjalanan kita. Tonton terus perjalanan kita. Tonton terus perjalanan kita. Tonton terus perjalanan kita. Oke, teman-teman. Jadi lokomotif dinas pada perjalanan kali ini adalah CC 2039802 atau CC 20314 di Poinduk Jember. Ini loko di ujung timur Pulau Jawa, jauh-jauh main ke Purwakerto Dan nanti akan menarik kereta api serayu hingga ke stasiun Jakarta Pasar Senen Ini suasana pagi disini sejuk banget ya, banyak sekali kabut Untuk penumpang yang saya lihat tadi itu cukup lumayan banyak Oke teman-teman, jadi untuk kereta Ekonomi 6 yang saya naiki itu menggunakan Trendmark D ya Dengan berat kosong 37 ton dan boginya itu menggunakan bogi K5 Untuk Trendmark D itu diizinkan kecepatan maksimal itu 90 km per jam saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya, ini merupakan pemberhentian pertama kereta api Serayu. Nanti untuk pemberhentian disini itu sekitar 20 menit, karena untuk melakukan proses perpindahan lokomotif. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan bahwa benda yang merah itu merupakan semboyan 21 siang ya, dan yang diatasnya itu merupakan semboyan 21 malam. Jadi fungsi dari semboyan 21 itu untuk menandakan akhir dari suatu rangkaian kereta api. Dan untuk rangkaian kereta api Serayu itu terdiri dari 6 kereta kelas ekonomi, 1 kereta restorasi pembangkit, dan 1 kereta bagasi. Jadi untuk total keseluruhan itu membawa 8 kereta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! klik pada umumnya menggunakan AC rumahan seperti itu Oke teman-teman sesaat lagi kita akan tiba di stasiun gendrung-mangun gimana untuk stasiun gendrung-mangun itu masuk di wilayah Kabupaten Cilacat dan stasiun gendrung-mangun ini termasuk stasiun kelas dua hai 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 okay Terima kasih. 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 Terima kasih.